Selamat datang kembali di channel Vita Agustina Nah bagaimana kabarnya kalian semua? Jangan lupa kalian untuk yang nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Ini adalah segmen khusus yang aku pikir-pikir sedemikian panjang Kira-kira apalagi ya selain book, cook, dan travel Maka aku akan beritahu segmen khusus Tentang ceknya apa yang istimewa dari channel ini Jadi aku datengin bintang tamu Siapa dia? Kenapa? Kok bisa? Ada di sini Nah ini saya datengin dia khusus untuk cuap-cuap Aku kasih nama di sini adalah efek cuap-cuap Segmen cuap-cuap Agar kita bisa-bisa gincang-gincang Tentang apa pun itu, tentang bagaimana dan sharing-sharing Serta kisah-kisah inspiratif mungkin Atau hal-hal yang mungkin akan bermanfaat pada nanti Nah kalian jangan lupa ya Ini adalah segmen spesial Dan kalian harus subscribe channel-nya Dan tonton dari awal sampai akhir Oke sekarang seperti yang saya katakan tadi Kita ketemu lagi Nah ini bintang tamunya saya perkenalkan dulu Namanya Arina Chamelea Ya kan ya? Chamelea Oh Chamelea Ntar kalian yang nonton video ini wajib follow instagramnya ya Ntar saya kasih alamatnya di description di bawahnya ini Jadi kalian wajib follow instagramnya Dan kalian juga jangan lupa untuk follow instagram kita Agustina Dan percepakan dunia yustaka Dan tuh asrah dan kerisan gue Pokoknya follow semua alamat Alamat best postnya saya akan tulis di box Di deskripsi di bawahnya ini Oke kita langsung saja Kita langsung bertanya kepada Mbak Arina Pamilia Adik-adik Pamilia Adik Arina Pamilia siapa nih? Arina Oh Arina Oke Kira-kira nih Rin Biar itu ya Biar akrab ya Jadi kami udah Biar udah kapal banget tuh dia Biar teman suka-buka gitu Jadi kira-kira Saat ini Profesinya itu Sebagai akim ya Calon-calon kan Jadi Jadi Arina itu Ternyata Dia keren banget nih Yang hakim ini Jadi dia mampu Dari sekian ribu orang Dia lah yang terpilih Jadi calon hakim ya 35 ribu 35 ribu Bayangkan 35 ribu men Dan dia ya Satu-satunya Mungkin banyak ya Yang terpilih Tapi 1.500 1.500 Nah dia Satu dari 1.500 itu Banyakkan Jadi 35 ribu Menjadi Jadi 1.500 Jadi Ini Kita harus menimba ilmu banget Jadi Di Harina kamerja Nah Kira-kira Kenapa Kok Kenapa Tertarik Untuk menjadi calon hakim Kenapa Bukan Lokasi lain Nah ini Biar Di luar sana Men Apa Juga Ikut itu ya Peninspirasi Pilihannya Pilihan hidupnya Kenapa Memilih hakim Kenapa Misalkan Bukan Beras swasta Bukan guru Kenapa Memilih hakim Kalau jujur sih Karena waktu itu Lagi Pengamburan 3 bulan Pengamburan Dan itu Menyiksa Jadi Ternyata Buat kalian Yang ada Di luar sana Yang sedang Pengamburan Jangan Berkecil hati Dari Keterdesakan Itu Itu akan Muncul Jadilah Iya Ngambil peluang Jadi Pintar-pintar Mencari Peluang Tips pertama Dari Ibu hakim Pintar-pintar Mencari Peluang Oke Kakak hakim Oke dia Mau dipanggil Kakak hakim Kira-kira Sudah menjalani Proses seleksi Yang sedemikian Berat kan Dan kita tahu Aduh itu Susah banget Seleksinya Untuk bisa Sampai di titik ini Motivasi apa Yang membuat Tetap Ada di jalur itu Pernah gak terbersih Saya gak mau Di tempat ini Saya pengen Ke tempat lain saja Misalkan Lihat yang lain Lebih bagus Lebih enak Atau semacamnya Pernah gak terbesit Seperti itu Enggak sih Karena Seri hakim itu Hobbit traveling Setiap 4 tahun Sekali Atau 2 Sampai 4 tahun Sekali Pasti keliling Daerah-daerah Di Indonesia Ketemu orang-orang Baru Ketemu tempat-tempat Baru Dan kalau Saya menemui Kesulitan Ya hadapi Bukan di Bukan mengalari Dari kesulitan itu Nih Buat kalian Yang Hobi Jalan-jalan Nipas Hakim Adalah Adalah Profesi yang paling pas Dan tepat Ternyata dia bisa Disamping juga Sebagai Mengemban tugas negara Yang sangat berat sekali Nah itu juga bisa Untuk Meng Meluapkan Hobinya Sebagai hakim Travel Sebagai hakim Bisa kemana-mana Sekarang selanjutnya Saya ingin tahu Kira-kira tips Menjadi hakim Yang baik itu apa Dan bagaimana Biar bisa diterima Oleh masyarakat Pasti tidak mudah Untuk menjadi hakim Hakim kan Memutuskan Yang ini Gimana Pastinya Harus Apa ya Punya Integritas Tapi juga Bersamaan Harus Fleksibel juga Karena Kalau kita Tidak punya Integritas Kita juga Pasti akan Didamikan sebagai hakim Hakim kan yang Pegang Undang-undangnya Pegang hukum-hukumnya Tapi itu kan juga Ada hukum adat Biasanya Banyak hakim Yang pakai Hukum adat Dalam putusannya Nah itu Yang biasanya Lebih Membumi Lebih Dipercaya Masyarakat Bukan hanya Secara formalitas Saja Tapi benar-benar Hakim dalam Kehidupan Di masyarakat Tuh Dicatat ya Teman-teman Ini inspiratif Sekali Jadi harus punya Integritas Itu pastinya Jadi harus Dan commitment Ya Ya Enggak berkomit Enggak bisa Gitu Kira-kira bisa Enggak diteritain Apa tipsnya Biar bisa Lolos Sampai Sampai sekarang Biar bisa dibagi-bagi Sama di luar sana Oh Tipsnya Ada endorse-nya Enggak Kalau tipsnya Sih Pertama Kalau saya Bukan Dari diri sendiri Bukan hanya Dari diri sendiri Tapi juga Tanya ke orang tua Restu orang tua Ya Kalau jujurnya Umi saya itu Masih belum nerima Saya jadi hakim Sampai sekarang pun Masih Bercita-cita Saya jadi dosen Aja Udah jadi dosen Aja Biar gak usah Pindah-pindah Tapi Waktu almar rumah Bisa itu Ditanya Rido gak Ngasih restu gak Arim jadi hakim Iya Menurut abie Arim bisa Bisa loh Kenapa tidak Dari situ saya semangat Jadi Dorongan Dari alam tua Terus abis itu Dari diri sendiri Dari Kelingkungan juga Jadi yang terpenting adalah Dorongan Dari alam tua Dan semangat Dari diri sendiri Terus itu dulu Pokoknya yang pertama Itu kira-kira Tes yang paling sulit Itu di bagian apa Itu loh Nanti semua Nanti lagi kan Mau buka ya Buka Belum sih Tapi kemungkinan 305 tahun lagi Masih lama Tapi gak apa-apa Mungkin kalian Nonton video ini 5 tahun yang akan datang Kalian bisa nih Lihat Tips Menjadi calon hakim Yang baik Tips Biar lolos Jadi calon hakim Aduh itu Kalian harus nonton 5 tahun Jadi video ini Bisa digunakan 5 atau 10 tahun Yang akan datang Oke Selanjutnya Oh mau diseritakan gak? Tessnya apa aja? Coba-coba diceritakan Diceritakan nih Jadi tesnya itu Ada 2 tahap Yang pertama itu Tes TPA Akan tahu kan TPA Gimana kan? TPA atau apa jahat? TPA itu apa? TPA Tepat Tepat Potensi Akademi Oh iya PKN Ada apa Dan itu pasti ada grade-nya Tinggal pilih Mau ikut yang Daerah Komlot Atau Eh kok daerah Jalur Komlot Atau Jalur Umum Atau Jalur Papua Barat Papua-Papua Barat TPA Apa yang berpeluang TPA Saat peluang sih Sama aja sih Tapi kalau saya Merekomendasinya Yang umum Terus yang kedua SKB SKB itu ada Hukum formal Hukum material Hukum formil Terus sama Psikotest Udah apa itu? Hukum formal itu ya Apa? Hukum material kan undang-undangnya Perlu gak menghapal undang-undang? Oh perlu Jadi kalian harus hafal nih Undang-undang nih Tapi gak perlu hafal dalam otak aja sih Karena Biasanya Hafalan dalam hati itu lebih melekat Ingat Hafal dalam hati Jangan ingat mantan Jadi ingat ya Jadi Daripada kalian ngafal Aduh Betapa menyakitkannya mantan Mending Ngafalin undang-undang Buat cuman haki Di luar sana Ini perlu dicatat nih Terus Apa lagi Apa lagi nih Tesnya nih Tes Bawancara 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 Plus baca kitab Baca kitab apa? Baca kitab ada Sembilan kitab Salah satunya Bisa hitung meditahit Oh kita kuning Terus Banyak sih Karena kebetulan di Hakim kemenak ya Kok kemenak? Pengadilan agama Pengadilan agama Sorry Maaf men Jadi Aduh kalian ini Pokoknya Kalau kalian penasaran Siapa Seperti apa Sosok Ibu Arina ini Kalian bisa nanti Follow Instagramnya Saya kasih linknya Di bawah ini ya Oke Sekarang Kira-kira yang paling Yang waktu wancara itu Kan paling menakutkan Pasti ya Kalau apalagi Ditambahin apa Dan pasti deg-degan banget Gitu tuh Nah Apa kira-kira? Jadi Waktu wancara itu Kita Bakal masuk Pastinya Sendiri-sendiri dong Di situ ada Dua orang penguji Yang pertama dari akademisi Yang kedua dari hakim Biasanya itu hakim tinggi Hakim tinggi itu kan Dari PTA ya PTA mana saja Dan di situ Biasanya hakim tinggi Di Sumatera Itu Kemudian ke Ke Jawa Jadi memang di situ Seleksinya Murni Tidak ada Keberpihakan Gitu Terus Di situ ditanya apa aja Pertama Ditanya Tentang Waktu itu Saya ditanya gini Seandainya Kamu diterima Sedangkan kamu punya keluarga Kamu milih siapa Terus milih siapa nih Masalah nih Ini milih siapa nih Karena waktu itu Mewancara Pasti dong Saya kebetulan waktu itu belum keluarga Saat ini saya belum berkeluarga Jadi saya akan Memilih Calon suami yang bisa Mendukung saya Mendukung karir saya Mendukung Jadi Terpaksa Harus menerima Jadi harus didukung Jadi Tidak ada pilihan antara Kamu mau milih keluarga Terus ada lagi pertanyaan Kenapa kamu jadi hakim Jadi teman-teman Setelah saya tanya itu Ada yang karena uang Mendang Karena gajinya besar ya Besar banget Besar banget Iya Nol tahun aja Itu Tiga belas setengah Tuh Biasa aja Kalian itu yang tertarik Tapi Tiga belas Tiga belas berarti Teraktif loh Belum Belum sama Tujuan rumah Jadi kalian yang Hakim itu Memang menggiulkan banget Di samping gajinya yang banyak Dan tunjangan Bisa traveling Aduh ini kalian Para calon hakim Dia telah berlatih di luar sana Dan marilah jemput cita-cita Untuk menjadi hakim yang bijaksana Pastinya Yang itu Yang motivasi Yang amanah Dikasih tau yang bagus-bagusnya Yang Itu Udah apa lagi nih Yang Apa ya Terus ditanyain juga Tentang Kalau misal Kamu Kalau Oh ini Kitabnya Saya dapat kitab Kitab Bidayatul Mujilah Tentang Rodoah Rodoah siapa Niusui Sepersusuan Sepersusuan itu Saya jawabnya Saya jawabnya Semendam Maksudnya Sepersusuan Tapi karena saya Bacanya lancar Sok-soan aja lancar Jadi saya cuma baca Gak usah mengartikan Oh dalam hati saya Sokut Jadi siap-siap Baca kitab Kuning Nah itu ya Ketakutnya ada Harkatnya apa? Gak ada Gundul men Jadi harus memasai Kitab Kuning Gundul Dan kenapa ini Fatha Kenapa ini Doma Kenapa ini Castro Jadi itu Nahu ya Nahu-nya juga harus Dan memperlancar Nah itu dia Mereki Waze Dan lain-lain itu 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 Tipsnya ya Jadi kalian Yang berniat Menempuh Profesi sebagai Hakim Harus benar-benar Menonton video ini Dari awal Sampai akhir Dan jangan lupa Subscribe ya Dan follow Instagramnya Ibu Arina ini Kalian bakal belajar Banyak Di sana banyak Bercerita tentang Kehidupan Kesaharian seorang Hakim Oke selanjutnya Selanjutnya Kita akan Kira-kira nih Ada gak Kisah yang paling Kisah hidup Yang paling berkesan Kan udah Sekian tahun Hidup di dunia ini Kira-kira yang paling berkesan Yang menurutnya Menurut Diringut Tidak susah Untuk dilupakan Ini Maaf ya Kisah yang susah Dilupakan tuh Tidak termasuk Di dalamnya Kisah bersama mantan Kisah yang paling berkesan Apa nih Kisah yang paling berkesan Apa ya Waktu itu Umur Kisah 5 tahun Jadi waktu itu Sekitar jam setengah 5 sore Kayak banget ya Waktu itu Cuasanya mendung-mendung Gelap Enggak gelap juga sih Semilir anginnya Terasa banget Sadu banget Banyak ya Terus Waktu itu Nunggu Umi Waktu itu Umi Ngajar Ngajar sore Di Universitas Universitas Madura Umira Dan abis saya Waktu itu Di Madura juga Waktu itu lagi Study di Malang Tapi Tapi Pulang ke Madura Saat itu Untuk ketemu keluarganya Masihnya Nah Umi Eh abis saya Dan Saya Menunggu di Kantin Universitas Nah disitu Ada seseorang ya Tiba-tiba datang Siapa dia? Hah? Di Pramantan sih Gak tau Gak tau mahasiswa Walau-walau Lupa Saya nanya namanya Waktu itu masih kecil Juga gak mungkin Nanya Terus Habis itu Dia ngasih saya bunga Oh iya Bunga kertat Kenapa Mungkin Waktu itu saya imut Oh sekarang Udah Amin Nah imut Nah imut Terus Dia ngasih Tapi dia itu Ngasihnya dari jauh Terus saya suka Sama bunga itu Saya bilang Saya boleh gak ambil Ambil aja Waktu itu Saya masih malu Dan abis saya langsung bilang Kamu Kalau mau Ambil Harus jalan Kalau Kalau kamu takut Kamu gak bakal dapet itu Nah dari situ Saya Banyak belajar Dari Dari Ingatan saya itu Kalau kamu mau Kamu harus Harus berusaha Harus punya komitmen Untuk bener-bener Dapetin itu Jadi kemauan itu Bisa Diraih Dengan komitmen Dan kerja keras Kerja keras Kerja keras Kerja keras Kerja Kerja Oke Selanjutnya Udah sampai di titik ini ya Pasti Iya Gimana Sekian Boleh Boleh Jadi saya tahu banget nih Arlina ini Dia itu Aduh cerdas banget Jadi dia sempat lompat Lompat kelas ya Dulu Jadi dia pernah lompat Jadi dia pernah Harusnya SMA ya SMA SMP 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 kelas 1 SMP kelas 1 Dia langsung naik Bayangkan Aduh ini Lompat-lompat sekolahnya Jadi Kira-kira Tokoh yang paling Menginspirasi Dari Kan kita tahu Udah sampai di titik ini Pasti ada Satu sosok Yang menjadi panutan Yang menjadi Rujukan Dari setiap perjalanan Kira-kira Tidak lain Tidak bukan adalah Pingin kita ke sini Tidak lain Tidak bukan Selain aku ya Pastinya ya Umi sama misalnya Orang tua ya Kenapa? Umi dan Abi Untuk Umi dan Abi Untuk Umi yang menonton video ini Mungkin ada yang mau disampaikan Buat Umi Atau adik-adik Atau adik-adik You are my everything Gitu aja Ya karena saya Melakukan sesuatu Pasti motivasinya Pertama itu Untuk orang tua ya Karena belum bersuami Kadia Oh iya Jadi dia belum bersuami Sekarang Kira-kira ada gak Pesan-pesan yang mau disampaikan Buat Para penonton Kira-kira apa Pesan-pesan Atau Inspiratif apa Yang ingin dibagikan Buat mereka Di luar sana Yang tidak seberuntung Mungkin ada yang Ikut hakim Ternyata gagal Itu kan banyak kan ya Terus kira-kira Mungkin ada juga Yang pengen Menjadi hakim Atau mungkin juga Ada yang Nanggungilah Amit-amit Nanti berhadapan Di ruangan hakim Nah kira-kira Pesan-pesan apa Yang ingin disampaikan Hiduplah dengan baik Hiduplah dengan baik Aduh simple banget ya Oke Itu dia ya Temu Cuap-cuap kita Kali ini Bersama Arina Kamilia Dan jangan lupa Kalian untuk Follow instagramnya Ada channel youtube Gak ada Sukses ini aja Jadi Saran dia Nah itu dia Temen-temen ya Jangan lupa Subscribe channel ini Dan tonton videonya Dari awal sampai akhir Serta jangan lupa Tekan tombol loncengnya Terima kasih Sudah menonton Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya